Bagaimana cara menumbuhkan banyak spike atau kembang bahan bunga Ini satu, dua, dua ini udah hampir kenop Udah gede Dua, tiga, empat, lima Di atas lima, yang di bawah juga menumbuh lagi Di bawahnya juga ada empat spike Satu, dua, tiga, empat Sama yang ini nih, empat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Kebun Tetangga Kali ini kita akan membahas saya membagi pengalaman Bagaimana cara menumbuhkan banyak spike atau kembang bahan bunga Yang udah hampir kenop Ini juga nih Ini dalam satu pohon ada berapa ini Ini hampir sembilan spike dalam satu pohon Ini yang di atasnya Satu, ah nih Ini satu, dua, dua ini udah hampir kenop Udah gede Dua, tiga, empat, lima Di atas lima, yang di bawah juga Numbuh lagi spike empat Yang di bawah kayaknya Kuntet Soalnya nutrisinya habis kesini Ketika kita review dua yang di bawah Dan masih dalam satu pohon Ini speknya, aduh mana sih Nah ini, ini udah pastikan spike Soalnya ya kalau Nah ini pasti spek nih Soalnya kalau akar dia posisinya di samping Kalau spek dia di seberang ini Seberang daun Ini daun Seberangnya ini pasti bunga Kalau untuk akar dia posisinya di sampingnya Nah ini Kalau ini akar nih Nah ini akar Sampingnya Kalau yang seberang daun nih daun Yang di seberangnya ini pasti bunga Kalau gak bunga tunas Tapi ini kemungkinan besar bunga Soalnya posisinya di atas Kalau di bawah itu ada kemungkinan Jadi tunas atau keiki Kalau ini mah udah pasti bunga Ini udah bulat kelihatan Padahalnya bulat Ini mah Ini udah pasti bunga Kalau kembang Kalau tunas aja Agak gepeng Udah ada daunnya Untuk kurang segini Ini kurang lebih berapa santian Dua santian Udah keluar daun Ucuk Kalau ini mah belum Ini pasti bunga Untuk perawatannya mudah Kalau untuk anggar kini Anggar kaya jengking Ini sangat mudah Untuk menumpukan banyak spek Begini Ini banyak bunga Ini cukup dikasih Di pool matahari aja Pool matahari Dan juga Apa sih Kita Kebutuhan airnya terpenuhi Kalau gak hujan Ya mesti disiram Kalau hujan Gak usah disiram Nah ini di Pool Tanpa Nah kita lihat yang di bawah Tunas-tunas yang di bawah Nah ini yang di bawahnya Di bawahnya juga ada Empat spike Satu Dua Tiga Empat Sama yang ini Empat Cuman yang bawah Ini agak kuntet Pertumbuhannya Lampat Soalnya Unsur haranya Habis ke atas Ini fokus ke pertumbuhan yang atas Kecuali Kalau yang atas Dipotong Ini bisa tumbuh subur Cuman sayang Biarin aja dah Kalau itu udah habis Ini baru dipotong Ini juga udah Nengwa lagi Nah ini udah bangkak lagi Bisa calon-calon spike yang baru Sudah dipastikan ini Bunga Kalau gak bunga Ini tunas Positinya Soalnya di seberang daun Daun di seberang Ini pasti bunga Kalau akar Ya tadi Di sampingnya Samping daun Ini daun Ini di sampingnya Ini untuk Pertumbuhan akar Akarnya Biarin aja Jangan dipotong-potong Biarin bergini aja Kalau disiram Sama Ini juga Sama akarnya Oleh karena Anggertanah Dia udah meresap petanah Jadi Kesejahteraan Ininya apa Namanya Airnya Terpenuhi Akar barunya Lumayan Subur-subur Kalau ini Tanpa Pupuk khusus Tidak usah Pupuk Kalau mau dipupuk Disemprot aja Pakai Gandasil B Bisa Kalau udah Gede Gini Kalau yang ini Gak pakai Pupuk Tapi bisa Sebaik Soalnya Tinggal Disiram aja Yang penting siram Amat Pencahyaannya Pul Pul matahari Nah Ini Nanti Dia berbunga Sendiri Tapi Mesti Sabar Soalnya Ini Mesti Nunggu Tinggi Dulu Sudah Di bawah Sudah Tinggi Sekitar Berapa 2 meter Sampai 3 Meter Tinggi Baru Dia keluar Bunga Kalau masih Kecil Dia Penek Keluar Bunga Kecil Ya Lumayan Ini Rajin Rajin Berbunga Mudah Banget Perawatannya Gak usah Ribet Ribet Cocok Buat Pemulanan Saya Gak usah Perawatan Enak Kalau Di bawah Jangan Pastikan Pukuk Jangan Untuk Ini Jangan Kasih Pukuk Urea Apa NPK Yang Ditabur Kalau Mau Yang Tadi Hanya Gendasil Semprot Kalau Ini Saya Ada Tanaman Lain Danya Rp Pukuk Itu Pukuk Untuk Sisa Sisa Dari Tanaman Gantung Untuk Tanaman Yang Lainnya eh sekian saja dari saya mudah-mudahan bermanfaat terus jangan lupa like comment and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati